Jembatan Air PLTA Kuraji Jembatan Air Batu Buswa Jembatan ini berada di kawasan Batu Buswa, Kelurahan Labuang Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang Berada sekitar 15 km arah timur Kota Padang Menuju ke jembatan air di daerah Batu Buswa Perjalanan dimulai dari persimpangan jalan sebelum menuju gerbang kampus Universitas Andalas Kemudian belok ke kiri, jalan menurun menuju daerah Batu Buswa hingga bertemu dengan dua jembatan Satu bekas jembatan gantung tua dan satu lagi jembatan baru Akses dan infrastruktur jalan sangat memadai Bisa dilalui oleh motor dan mobil Terlebih dengan dibangunnya jembatan baru oleh pemerintah Kota Padang pada akhir tahun 2014 lalu Sehingga dapat mempermudah masyarakat datang ke Batu Buswa Usai melewati jembatan, kemudian mengikuti jalan berbeton hingga bertemu dengan gedung PLTA Kuraji Bangunannya tidak begitu besar, sederhana dan dibangun ketika zaman Belanda Sekitar tahun 1908 Asal usul nama Batu Buswa pun memiliki makna Dalam sejarahnya, orang tua yang terdahulu menyebut daerah ini dengan nama Batu Buswa Karena diceritakan dahulunya ada sebuah batu yang berada di dekat bandar Kali Yang katanya di bawah batu itu terdapat bau buswa Di waktu Belanda datang menjadi daerah ini Batu yang beraroma buswa itu hilang tanpa diketahui kemana hilang Orang-orang dulu berkata, ada cerita lain dibalik nama Batu Buswa ini Dahulunya nama daerah ini bukan Batu Buswa, melainkan Lubuak Manjarobia Asal mula cerita dari nama Batu Buswa ini ialah Dulunya ada larangan mengenai satu batu yang mana batu itu tidak boleh dibelah Dan tanpa diketahui identitasnya, ada seseorang yang nekat untuk membelah batu itu Karena melanggar larangan, alhasil batu yang dibelah itu mengeluarkan bau buswa Karena itulah, nama daerah ini diganti menjadi Batu Buswa Bukan hanya itu, dibalik kisah mengenai asal-usul nama Batu Buswa ini Daerah ini juga memiliki tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh siapapun Ada begitu banyak peninggalan-peninggalan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang di daerah ini Yang memberikan kesan bagus dan dapat menarik minat wisatawan Contoh-contoh peninggalan Belanda yang terdapat di daerah ini Seperti Jembatan Gantung, Jembatan Air Pitaku Ranji, Lubang Jepang, Bendungan Patamuan, dan masih ada banyak lagi Yang pastinya tempat yang paling diminati dan banyak dikunjungi selatawan adalah Yaitu pemandian yang biasa disebut Saringan Yang disertai sukuan pemandangan Nandu Dahulunya sebelum ada jembatan yang baru ini Jembatan Gantung menjadi satu-satunya jalan penghubung antara kampung Kapalaputu, Kelurahan Dumau Mani Dengan kampung Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit Jembatan Gantung ini merupakan peninggalan yang amat bersejarah Karena dibangun pada masa pemerintahan India Belanda Mungkin jika diperkirakan umur jembatan Gantung ini Sudah sampai atau lebih dari 100 tahun Di sepanjang perjalanan menuju daerah Batu Busuk ini Kita akan disuguhi pemandangan-pemandangan bukit yang dipenuhi dengan berbaca mohon dan ilalang Dan menambah kesat keasrian daerah ini Dan lebar jalan menuju daerah Batu Busuk ini sekitar kurang lebih 1 meter Kemudian sampai pada titik akhir di lokasi water flowing Batu Busuk Tempat ini semacam wahana air yang merupakan kanal jembatan air PLTA Kuraji Yang dimanfaatkan sebagai tempat pemandian dengan memanfaatkan bantung gas sebagai pemerintah Hal ini juga memberikan sensasi seakan-akan kita berada sedang bermain di solusur Watu Busuk Dengan mengikuti aliran dalam saluran air PLTA Kuraji merupakan pembangkit listrik tenaga air yang dimiliki oleh PT Sementata Untuk memasuk kebutuhan listrik pemerintah dan pembukuman petugus Awalnya PLTA ini memiliki 3 pembangkit listrik yang mampu menghasilkan listrik sebanyak 1,5 mb Tak jauh dari distrik PLTA ini terdapat jembatan air yang unik Fungsi jembatan air ini adalah sebagai kanal yang berfungsi untuk menyalurkan air Dari sungai Padang Jenia dan Padang Karwah yang berada di bendungan Patamuan Menuju pemutar tubin PLTA Kuraji milik PT Semenpada Masyarakat sekitar biasa menyebutnya sebagai saringan Karena di tengah saluran airnya disanggak oleh beton-beton yang berbentuk persegi Menyerupai saring-saringan Kawasan Batu Busuk ini secara geografis rawan terjadi bencana awan Mulai dari banjir bandang, longsor hingga kemungkinan kebakaran hutan Sebagai informasi, di kota Padang terdapat 2 kawasan yang memiliki pemandian alam Dengan air yang jernih atau biru Pertama di lubu paraku dan kedua tentunya di Batu Busuk Sejak zaman kolonial dahulu Kedua tempat ini sudah dikenal lama menjadi tempat pemandian Dengan segala potensi yang dimilikinya Kawasan Batu Busuk ini perlu dikembangkan menjadi salah satu alternatif wisata alam kota Padang